Alhamdulillah pertama-tama kami menyatakan puji dan syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan yang baik kepada kita pada pagi hari ini untuk dapat berkumpul, menimbali umum, dan juga memahami sebagai kebijakan pemerintah terutama dalam kaitan pengelolaan atau manajemen pegawai politik. Bapak-Ibu yang kami hormati, pegawai negeri sipil yang ada di TAA kita ini jumlahnya itu kurang lebih 4,5 juta, 4,5 juta orang, dan ini harus memberikan perlayanan kepada kurang lebih sekarang 250-300 juta penduduk di Indonesia. Kalau di persentase, persentasenya itu kurang lebih 1,7 persen. Jadi 1,7 orang, 1-2 orang PMS itu melayani 100 penduduk, kurang lebih seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, tugas dan fungsi dari aparatif sipil negara atau PMS ini sangat vital, sangat penting. Karena pada akhirnya para PMS sedilat yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten, kota. Jadi salah satu tugas dari ASN, ini disebutkan di dalam undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014, itu adalah melaksanakan kebijakan. Nah melaksanakan kebijakan siapa? Di dalam undang-undang ASN itu dikatakan melaksanakan kebijakan pejabat pembina kepegawaian. Untuk kasus kebupatian berarti para ASN ini melaksanakan kebijakan kasus pejabat pembina kepegawaian. Karena Bapak-Ibu sekalian, pemahaman tentang pentingnya tugas dari ASN ini sangat penting, dan tentu management tentang ASN ini itu sangat penting untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ijinkan dalam sentiasikan ini Bapak ASN dan Ibu Kalabandat, kami sampaikan bahwa di antara permasalahan yang kami amati terjadi, dan ini terjadi tantangan kita bersama dalam birokrasi pemerintahan. Yang pertama adalah di berbagai daerah itu keturangan sumber anggaran. Jadi anggaran untuk pengembangan SDN ini relatif masih kecil. karena di dalam PP11 ada salah satu pasaran yang penting, yaitu kewajiban atau hak bagi setiap pegawai dalam satu tahun itu minimal, mendapatkan pengembangan kompensi sebanyak 20 jam. Ini menjadi kewajiban yang disebutkan dalam PP11. Tentu ini dimaksudkan untuk senatiasa menjaga berkualitas PFS, ini dapat menopang berbagai tugas tanggung jawab, dan bercana pembangunan di Kementerian Pembangunan dan juga di daerah. Yang kedua, bagi sekalian tantangan yang kami perhatikan juga ini, di mana-mana terjadi, dan ini menjadi tujuan dari undang-undang PSN, adalah masalah netralitas dari birokrasi. Netralitas birokrasi. Kami dari umumnya ARB, ini mengantisipasi turun, nantinya juga akan hadir dari Komisi Aparatus Siti Negara, ini tentang penegakan sistem merit atau merit system. Salah satunya adalah, selain dari kematalan kompetensi dan profesionalitas, juga masalah netralitas bagi birokrasi. Sebagaimana tadi kami sampaikan, secara maklumatis, siapapun kepala daerah yang bertilih, itu pasti didukung dan harus didukung 100% oleh ASN. Karena tugas dari ASN itu adalah menansangkan kebijakan penjahat keminyak kegawian. Jadi masalah netralitas ini mungkin untuk kita ketahui bersama, ini laporannya ke Kementerian Pakai itu banyak sekali, kemudian laporannya ke Komisi ASN juga banyak sekali, bahkan laporannya masuk juga ke Ombudsman. Jadi Ombudsman ini satu setelah pemerintah yang mengawasi masalah pelayanan kubing, masalah kubing. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini barangkali salutan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah perubahan dan kekuas, khususnya kepada negara kegiatan ini dari Badan Kekegawaian dan Pengembangan SDM. Kami cakap terima kasih dan kami apresiasi karena dalam pertemuan seperti itilah, kami dari Kementerian Pakai B yang mendapatkan tugas untuk menyusun kebijakan, kemudian memonitor dan mengekulasi kebijakan terkait dengan pengelolaan SDM aparatur, tentu kami juga akan mendapatkan masukan-masukan berharga dari korpor ini. Mudah-mudahan acara ini didukati oleh Allah SWT dengan Bapak-Kuasa dan memberikan manfaat yang besar bagi Bapak-Ibu sekalian dan bagi kita semua, masalah Indonesia. Kami akhiri selanjutnya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.